Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka kembali melakukan pemantauan kegiatan penyekatan pemudik di Simpang Joglo, Solo, Sabtu 8 Mei. Putra solung Presiden Joko Widodo itu mengenakan jaket warna merah dengan tulisan Indonesia di bagian punggung. Gibran tidak hanya duduk di posko pengamanan lebaran Joglo, tapi dia terjun langsung melihat proses penyekatan oleh aparat. Pantauan Solo Pos, Gibran berdiri di pinggir jalan melihat penyekatan sekitar 2 jam. Selama memantau penyekatan, Gibran tak sekalipun duduk. Dia terus berdiri sembari memastikan tak ada mobil pelat luar Solo yang lolos pemeriksaan petugas. Sesekali, dia bertanya daerah asal pengguna jalan dan daerah tujuannya pepergian. Ayah dari Jan Edes Sri Narendra itu juga beberapa kali mengingatkan pengguna jalan yang tidak memakai masker. Menurutnya, penyekatan pemudik di jalan merupakan salah satu upaya mencegah lolosnya pemudik dari luar Solo. Selain penyekatan, Gibran mengatakan ada mekanisme pemantauan oleh Satgas Jagatangga di tiap kelurahan. Untuk itu, Gibran menyatakan akan mengevaluasi mekanisme dan pelaksanaan penyekatan yang sudah berjalan beberapa hari terakhir. Dia berharap masyarakat mematuhi aturan pemerintah untuk tidak mudik guna mencegah persebaran COVID-19. Dari hari ini kita lihat penyekatan di Palang Jumboi, plat luar Solo, ini kami cek semua. Kami lihat SPKL-nya, kita lihat hasil swab-nya. Pokoknya kita cek semua. Nanti, kalau jeleknya ya ada yang lolos. Pasti di Jogo-Tongo pasti ketahuan. Demikian dilaporkan wartawan Solopos, Kurniawan.